Assalamualaikum, hai teman-teman Kali ini aku mau berbagi resep Nugget Ayam Homemade Ini dari setengah kilo ayam Bisa jadi nugget sebanyak ini Untuk rasanya ini jelas enak banget Berdaging Apalagi kalau bikin sendiri tentunya itu lebih sehat ya Satu resep ini jadi kurang lebih 45 piece nugget homemade Rasanya enak banget, super kriuk Cocok buat kalian yang punya anak Selain aman buat anak Ini juga cocok banget buat stok lauk di freezer Untuk sahur nanti Rasanya bener-bener enak banget deh Nah buat temen-temen yang penasaran Bagaimana aku cara bikinnya Dan juga apa aja sih bahan-bahannya Langsung aja yuk ikutin videonya Sampai selesai Bahan-bahannya kita butuhkan Disini aku udah siapin 500 gram dada ayam Yang sudah aku fillet Kemudian ada 2 putih telur ayam 1 buah bawang-bawang ukuran kecil Sudah aku potong-potong kecil Bumbu halusnya nanti ada 5 siung bawang putih 1 sendok teh merica 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu jamur Dan setengah sendok teh gula pasir Lalu disini ada 2 sendok makan tepung terigu 2 sendok makan tepung tapioca 3 sendok makan tepung panir Dan 1 buah wortel yang sudah aku parut Buat resep lengkap silahkan cek di video Atau silahkan cek di description box aku Oke temen-temen langsung aja kita ke step berikutnya Langkah pertama kita akan haluskan dulu Bawang putih dan juga merica Tambahkan dengan kurang lebih 2 sendok makan air Kita akan blender bumbunya Sampai benar-benar lembut dan halus Nah ini temen-temen aku mau rekomendasiin blender yang super cantik Dan kuat banget Ini harganya terjangkau banget Kalian yang mau samaan Bisa cek di deskripsi aku ya Beneran deh ini super bantel motornya Dan menghaluskannya tuh cepet banget loh temen-temen Nah kurang lebih seperti ini Oke lanjut setelah bumbunya halus Selanjutnya kita akan haluskan untuk dada ayam yang sudah aku fillet Karena ini kecil Aku blendernya tuh 2 kali ya Kita akan haluskan dengan telur ayam ya temen-temen Oke ini kita lembutkan dulu pakai choppernya Kalau sudah sekiranya lembut kita sisihkan Kemudian kita lakukan semuanya hingga selesai ya temen-temen Kalian bisa lihat sendiri tuh hasilnya lembut banget ya dagingnya Kalau udah semua di blender langsung aja kita pindahkan ke dalam wadah Baskom besar kayak gini buat kita campur semua adonannya Masukin daging ayam yang sudah dihaluskan Tambahkan dengan bumbu halus tadi Bawang putih dan merica Kemudian masukin 1 siung bawang bombay yang sudah diiris-iris tipis Lalu masukin juga 1 buah wortel yang sudah diparut Ini opsional Ini aku supaya lebih sehat aja ya Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung terigu 2 sendok makan tepung tapioca 3 sendok makan tepung panir atau tepung roti Masukin juga seasoning, gula, garam, serta penyedap rasa Langsung aja kita akan ulet dan aduk semuanya Sampai tercampur secara merata Asli ini super daging banget nugget aku kali ini temen-temen Karena campuran tepungnya itu sedikit ya Jadi lebih berasa gitu daging ayamnya Lebih enak Nah kalau sudah tercampur rata kayak gini Kalian bisa koresi rasa Atau kalau rasanya udah pas Siapin cetakan Ini aku cetakannya pakai box aja kayak gini Yang tahan panas Olesin dulu cetakannya pakai minyak goreng Supaya nggak lengket Kemudian kita tuang adonan nugget tadi Yang sudah kita aduk dan dicampur rata Nah langsung aja kita masukin ke dalam cetakannya Lalu kita akan ratakan Pastikan benar-benar rata dulu ya temen-temen Supaya tidak ada gerindel-gerindel gitu di dalamnya Kalau bisa kalian juga bisa tekan-tekan Supaya adonannya itu makin ke bawah Nah kalau sudah langsung aja siap buat kita kukus Nah ini aku langsung aja masukin ke dandang kukusannya Sebelumnya airnya udah mendidih Dan kita akan kukus selama kurang lebih 30 menit Sampai mateng ya Nah kurang lebih kalau udah mateng hasilnya kayak gini Langsung aja matikan api kompor Tunggu dingin Nah kalau udah benar-benar dingin Keluarkan dari cetakannya Dan siap kita potong-potong Ini aku potongnya jadi 4 bagian Lalu aku potong-potong Sesuaikan aja bentuknya dengan selera kalian ya Nah aku potongnya kayak gini ya temen-temen Kotak-kotak kecil Jadi supaya jadinya tuh lebih banyak Dan lebih enak gitu lomhakannya Lakukan semua hingga selesai ya Nah kalau udah hasilnya kayak gini Siap kita balur menggunakan tepung panir Nah pertama siapin dulu tepung panirnya Siapin juga larutan tepung terigu Nah ini cuma terigu dicampur dengan air aja Pastikan kekentalannya tuh agak kental Supaya tepung panirnya nanti lebih nempel Nah kalau udah seperti ini teksturnya Langsung aja bisa kita siap buat panirin ya nuggetnya Masukin dulu ke adonan tepung Kemudian kita ratakan Lalu kita pastikan bener-bener rata Seluruh permukaannya ya temen-temen Kalau sudah tertutup tepung Kemudian langsung aja kita pindahkan ke tepung panir Nah ini aku sekalian aja kayak gini Langsung aja kita balurin menggunakan tepung panir Sambil sedikit ditekan-tekan Supaya lebih menempel ya ke nuggetnya Nah kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini temen-temen Nah ini lakukan semua yang gak selesai Nanti kalau udah jadi hasilnya kayak gini Tuh ini satu resep jadi banyak banget ya nugget ayamnya Nah ini satu resep jadi kurang lebih 4-5 piece Jadi sebanyak ini nugget homemade-nya Bener-bener lebih enak dan lebih sehat ya Kalau bikin sendiri Ini bisa langsung aja disimpan ke dalam freezer Atau bisa langsung digoreng Nah ini aku masukin ke kontainer box kayak gini Buat aku simpan ke dalam freezer Buat dijadikan stok lauk dan sebagainya Aku akan goreng ke dalam minyak panas Nah ini sudah aku panasin minyak langsung aja kita goreng nuggetnya Gorengnya sampai kulit luarnya tuh garin dan crunchy ya temen-temen Jangan lupa buat dibolak-balik Supaya matangnya tuh lebih merata Asli nuggetnya ini bener-bener enak banget temen-temen Bikinnya tuh sangat simpel dan gampang kan Cukup dari setengah kilo dada ayam Jadi nugget sebanyak ini Nah ini kita goreng dulu nuggetnya Lakukan semuanya gak selesai Jangan lupa buat dibolak-balik Supaya matangnya tuh lebih merata Nah kalau udah matang siap buat diangkat deh Gampang kan bikinnya Tinggal disajikin aja Kayak gini di atas piring Kalian bisa sajiinnya menggunakan saus tomat dan juga mayonis Makin enak Nah ini dia hasilnya temen-temen Nugget homemade Ala aku udah selesai aku bikin Ini tentu saja ya nuggetnya tuh lebih hemat Lebih puas Dan lebih banyak hasilnya Dan tentunya lebih sehat karena buatan sendiri Oke temen-temen sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat ya Kalau temen-temen suka sama video aku Jangan lupa buat klik tombol like Komen juga subscribe Dan share video ini Sebanyak-banyaknya Ke social media yang kalian punya Sampai jumpa ya Di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh